Intro Saudara personil Satres Krim Polres Rokan Hulu amankan satu orang tersangka dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dengan inisial era selaku operator alat berat. Terduga berlaku dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Satres Krim Polres Rokan Hulu berhasil mengamankan satu terduga pertambangan pasir ilegal di aliran sungai Batang Lobo, tepatnya Dusun Kasimang, Desa Kepenuhan Hilir, Kecamatan Kepenuhan, Kepupatan Rokan Hulu. Giat ini dipimpin langsung Kanditi Peter Ibdarian Rahmadi bersama timnya. Kasat Res Krim Polres Rokan Hulu, AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan dalam giat ini Satres Krim Polres Rohul amankan satu alat berat warna kuning merek Komatsu dan saat ini sudah diamankan 5 Polres Rokan Hulu. Sementara untuk tersangka satu orang dengan inisial R selaku operator alat berat. Untuk operator alat berat yang diamankan dikenakan pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang. Amankan satu unit alat berat warna kuning jenis Komatsu merek Komatsu yang sekarang sudah diamankan di Mapores dengan untuk tersangka baru satu orang dengan inisial R. Untuk depan anak tersangka baru nih Bang? Mudah-mudahan kita dalami dulu nanti kanit tipiter yang akan mendalami dengan penyidik-penyidik pembantunya tentu akan kita dalami sampai kemana, kemudian siapa pemiliknya, dan lain sebagainya. Dan untuk pasal, kita kenakan pasal berapa, Inan? Nah, untuk pasal itu kita kenakan di Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yaitu perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, di sini kemudian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Nah, ini di pasal 158. Ancaman, ya? Ancaman hukumannya 5 tahun ini. Selama dalam pemeriksaan, tersangka dan barang bukti diamankan di Mapol Restro Kan Hulu. Dari Rokan Hulu, Ika Syaputra dan Mukhtar Rufi, laporkan.